Assalamualaikum Puan dan Tuan Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal ramah, terdidik, dan berakal Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam, yang terhormat Bapak Profesor Suteki selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan membawakan materi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu materi yaitu teori hukum terdapat beberapa sub-bahasan mengenai teori hukum yang pertama ada teori hukum kritis yang kedua hukum responsif lalu yang ketiga ada hukum progresif oke baik, tanpa berlama-lama materi pertama mengenai hukum kritis akan disampaikan oleh teman saya, Haura silahkan Haura baik, disini saya akan menyampaikan materi tentang hukum kritis teori hukum kritis teori hukum kritis hukum kritis atau dikenal dengan CLS atau critical legal studies yang digagaskan oleh beberapa ahli hukum di Amerika antara lain adalah Robert Anger yaitu profesor dari Hartford University CLS merupakan suatu bagasan pikiran yang progresif yang muncul pada tahun 70an dan lanjut dari aliran realisme hukum di Amerika CLS atau critical legal studies menghendaki adanya pemikiran yang berbeda dalam pendekatan hukum yang bersifat tradisional atau konvensional yang menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dengan persoalan politik karena hukum tidak terlepas dari perdebatan politik dan persoalan sosial di masyarakat para pelajar hukum kalangan CLS merupakan pengeritik utama dari konvensionalism mereka berargumen bahwa jauh dari keadaan pemisahan hukum dengan politik faktanya disebutkan bahwa hukum adalah politik yang sedang melakukan penyamaan Dari kalangan CLS berargumentasi bahwa metodologi hukum konvensional sudah dikontrol oleh nilai politik utama kapitalisme yang pertama kalangan CLS memegang erat pendapat bahwa hukum adalah cermun dari struktur kekuatan yang terdapat dalam masyarakat peran hukum adalah melakukan institusionalisasi dari kekuasaan yang ada dan legitimasi penggunaan kekuasaan Dalam perspektif ini peran hukum adalah negatif Menurut argumentasi CLS negara bisa melakukan intervensi atau atas urusan rifat dan semata-mata hanya merupakan sesuatu yang netral dan tidak terelakan dari peraturan hukum publik Pikiran ini konsisten dengan kritik-kritik CLS terhadap liberalisme yang memberikan keleluasaan bagi perifat pengaturan sendiri urusan yang bersifat-privat seperti relasi domestik Yang kedua adalah tema kritik dari kedua dari kalangan CLS bahwa teknik hukum konvensionalism tidak mempunyai validitas yang mandiri dan tidak konsisten Kalangan CLS berargumentasi bahwa pemikiran hukum tidak lain hanya bentuk argumentasi yang sama sekali kehilangan substansinya yang independen Argumentasinya selalu terdapat kontradiksi karena itu argumen konvensionalism yang menyatakan bahwa hukum adalah netral adalah sia-sia atas dasar itu CLS menggunakan metode lain untuk menyerang metode hukum yang dipakai konvensionalism yaitu trashing deconstructing reality delegimating hirarkis dan yang ketiga tema kritik yang ketiga dari kalangan CLS adalah pandangan liberalism liberalisme dalam pandangan CLS penuh dengan kontradiksi dan dilema yang tidak terpecahkan berdasarkan struktur psikologi dan dan epsitimologi dari pemikiran-pemikiran liberalisme menurut CLS hasil terburuk yang diperoleh dari konvensionalism bahwa pemikiran hukum dan kalangan konvensionalism menyediakan adanya politik yang represif jadi sesungguhnya kritik CLS terhadap konvensionalism adalah kritik terhadap liberalism itu sendiri selanjutnya akan disampaikan oleh novel baik sekarang kita beralih ke hukum teori hukum responsif ya jadi hukum responsif itu apa sih hukum responsif itu teori atau yang digagas oleh nonet dan selstik di rusia seperti diketahui bahwa legalism liberal pada saat itu mengadakan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif dan tidak memihak pada berbagai sistem hukum dewasa ini penelenggaraan hukum diorientasikan pada keutamaan sistem logik yang artinya peraturan-peraturan hukum dijadikan sebagai pedoman yang semesta dan dijabarkan secara logis menurut metode formal dogmatis oleh para pelaksana hukum dalam bentuk keputusan-keputusan hakim pada dalam bentuk keputusan-keputusan keputusan-keputusan hukum dan hukum responsif menempatkan hukum sebagai respon sarana publik sarana sosial dan sifatnya yang terbuka yang membuat hukum ini menerima perubahan sosial demi keadilan sosial di masyarakat nah dan hukum ini juga mengutamakan tujuan maka dari itu harus peka terhadap perubahan sekitar dalam tatanan hukum responsif hukum ini dipandang sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial di masyarakat itulah sebabnya hukum responsif mempunyai dua doktrin yang pertama hukum itu harus fungsional pragmatik bertujuan dan rasional nah yang kedua kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum oleh karena kompetensi menjadi norma kritik maka tatanan hukum responsif mendekankan pada beberapa poin jadi yang pertama ini adalah keadilan substansif sebagai dasar legitimasi hukum yang kedua ini peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan yang ketiga mempertimbangkan hukum pertimbangan hukum harus berorientiasi berorientiasi pada tujuan dan akibat bagi kemasalahan masyarakat yang keempat penggunaan diskreasi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan yang kelima memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan yang keenam moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum yang ketujuh kekuasaan didaya gunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat yang kedelapan penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum dan yang kesembilan akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial next nah hukum responsif juga menjadi hukum yang bersifat partisipatoris jadi hukum responsif itu merupakan model yang bersifat social jurisprudence yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang mendekankan pada upaya rancang bangun hukum rancang bangun yang relevan secara sosial adegan kata lain social sociological jurisprudence ini merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi doktrin dan praktik hukum sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respon terhadap ketentuan ketentuan sosial nah dengan sifat yang terbuka maka hukum ini mengkedepankan akumulasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi ablik hukum responsif juga berbeda dengan dua model lain yaitu hukum represif dan hukum otonom hukum represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif bertujuan untuk mempertahankan status penguasa yang kerap diterapkan dengan dali menjamin ketertiban dengan demikian hukum ini dirumuskan secara redensi dan mengikat setiap orang kecuali penguasa atau pembuat hukum itu sendiri yang kedua ini hukum otonom hukum ini dipandang sebagai institusi mandiri yang hadang melindungi integritasnya sendiri yang berhentikan peraturan dan prosedur sehingga masyarakat dimaksin dengan keadaan prosedur jadi tidak ada hubungannya tidak ada mereka tidak berkaca pada komentar-komentar publik atau dari sosial seperti itu mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Fakih oke baik terima kasih Noval oke tadi sudah dibahas mengenai hukum responsif lalu hukum kritis nah sekarang teori yang terakhir yaitu adalah hukum progresif baik next untuk mengetahui lebih dalam apa sih hukum progresif itu saya sudah merangkum beberapa gagasan dasar mengenai hukum progresif pertama istilah ini dimunculkan oleh Profesor Sajib Toraharjo sebagai respon konseptual beliau dengan keadaan dan cara penyelenggaran hukum di Indonesia yang pas itu kacau lalu yang kedua pembuat UU dan pelaksanaan hukum termasuk polisi jaksa dan hakim tampak mengasingkan hukum dari realitas hukum untuk manusia maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum hukum bertunggah semuanya manusia bukan sebaliknya lalu yang ketiga hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia selanjutnya butuh hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia lalu yang kelima bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat lalu selanjutnya para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan atau bisa disebut changing the law berikutnya melakukan interpretasi menerjemahkan hukum itu dalam bentuk dalam untuk kepentingan kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya selanjutnya bagi hukum progresif hukum tidak mengabdi pada dirinya sendiri mainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya atau di luar sistemnya berbeda dengan lagi legalisme yang berpusat pada aturan hukum progresif menawarkan jalan lain paradigma dibalik kejujuran dan ketulusan menjadi makota penegakan hukum lalu yang terakhir para penegak hukum menjadi di ujung tombak menjadi ujung tombak perubahan selanjutnya materi mengenai elaborasi akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Dava silahkan baik selanjutnya ada elaborasi ini masih masih dalam hukum progresif jadi dengan memanfaatkan gagasan ini Profesor Sajib Terahaljo dan sumber-sumber referensi lain yang relevan hukum progresif memiliki elemen-elemen utama dari model hukum ini yakni ideologi yaitu sebagai pro-rakyat kemudian yang kedua tujuannya ini adalah untuk pembebasan selanjutnya yang ketiga ini fungsinya untuk pemberdayaan yang keempat ini jenis keadilannya adalah keadilan sosial dan yang kelima metodologi ini yang dipakai adalah diskresi sebagai contoh kasus putusan hakim progresif seperti putusan hakim Davide di Filipina dalam kasus oposa di tingkat mahkamah agung pada tahun 1993 yang memutuskan bahwa ada hak gugat bagi generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilan antar generasi selanjutnya saya kembalikan ke moderator oke baik tadi kita udah nyimak ya mengenai beberapa teori hukum itu ada tiga ada teori hukum kritis hukum responsif dan hukum progresif yang udah kita bahas nih secara dalam dari gagasan dasarnya sampai detail-detailnya oke sebelumnya saya udah melempar kita sekelompok udah melempar powerpoint ini kepada teman-teman di kelas C dan kita membuka sesi tanya-jawab dan kita udah mendapat sekitar terdapat empat pertanyaan dari teman-teman nih pertanyaan pertama dari Hafiz yang akan dibacakan dan dijawab oleh teman saya Noval silahkan ya baik jadi Hafiz menanyakan tentang berkaitan dengan hukum responsif ya dia menanyakan tadi di PPT itu ada penjelasan tentang hukum responsif terhadap kebutuhan sosial dalam hal ini adalah keadilan dan sebagai fasilitator terhadap respon dan aspirasi masyarakat lalu penerapannya itu bagaimana nah maka gini hukum sebagai kebutuhan sosial dan sebagai fasilitator aspirasi masyarakat yang berarti kita berbicara tentang masyarakat dan teori ini bagus diterapkan apalagi di Indo di Indonesia ini karena banyak kita lihat kejadian-kejadian seperti demo demo-demo kayak U Cipta Kerja demo Om Nibus Law lalu demo RUPKS yang berarti respon masyarakat terhadap hukum itu tidak terima di masyarakat nah belum lagi efektivitas hukum hanya berlaku pada masyarakat bawah bahkan jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil gitu berbeda dengan hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana yang lebih besar seperti korupsi atau kejadian-kejadian lainnya gitu hukum responsif juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah jadi menjalankan hukum itu gak hanya menjalankan undang-undang aja tapi harus memiliki kepakaan sosial hukum gak hanya rules dan logik tapi juga ada logika logika lain lalu gak hanya memperlakukan jurisprudens gak hanya memperlakukan teori hukum tetapi ada penegakan hukum yang harus diperkai dengan ilmu-ilmu sosial ilmu-ilmu agama apalagi di indonesi agamanya beragam di indonesi agamanya 99% orangnya itu beragama dan ilmu ibu budaya juga jadi seperti itu oke baik terima kasih hafiz atas pertanyaannya dan nova atas jawabannya lalu penanyaan berikutnya yaitu dari vanessa yang akan dijawab oleh saya sendiri vanessa nanya nih terdapat kalimat dalam ppt kalian bagian hukum progresif yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum apa maksud dari kalimat tersebut oke baik terima kasih vanessa atas pertanyaannya jadi hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum itu merupakan adagium yang bermula dari pemikiran alam hukum Profesor Sadif Tora Harjo tentang hukum progresif hukum memang tidak pernah dapat direfinikan secara ajak tidak ada satu definisi mengenai hukum yang di studi semuanya pasti beda-beda maka hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara hukum itu secara filosofis dan sosiologis idealnya emang untuk membawa kemasyaratan bagi manusia masyarakat sebuah negara adagium ini hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum membantu kita untuk memahami bahwa saat hukum dibentuk atau tidak dibentuk ditegakkan maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi mewujudkan kesejahteraan manusia bukan sebaliknya maka memperuntukannya memperuntukkan atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum atau keteraturan misalnya adalah sebuah penyimpangan hukum sendiri jadi yang serving itu hukum ke kita bukan kitanya malah mengorbankan diri untuk hukum itu sendiri oke baik itu kejabanan saya lalu penanyaan ketiga dari Wahyu yang akan dibacakan oleh teman saya Dava silakan Dava baik jadi pertanyaan dari Wahyu ini berkaitan mengenai hukum progresif jadi yang Wahyu tanyakan adalah apakah hukum progresif atau ilmu hukum progresif dapat disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai jadi kalau menurut saya hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai karena hukum progresif ini merupakan gagasan yang mengalir yang tidak mau terjebak dalam status quo sehingga menjadi mandek atau stagnan hukum progresif dan ilmu hukum progresif ini juga selalu ingin setia kepada asas besar bahwa hukum adalah untuk manusia karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman sekian selanjutnya aku mulai ke penemuan moderator oke terima kasih Dava lalu yang terakhir pertanyaan kita yang terakhir yaitu dari Firsty yang akan dibacakan dan dijawab oleh teman kami Haura silahkan Haura jadi pertanyaan dari Firsty adalah apakah di Indonesia sendiri menerapkan teori hukum kritis jadi sebenarnya penerapan hukum kritis di Indonesia sebenarnya itu sudah dilakukan pada periode Orde Baru sebelum reformasi dan pada masa reformasi sekarang pada masa Orde Baru dengan dilaksanakannya kebijakan pemerintah dalam 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 deregulasi dan debirokratisasi yang di implementasikan pada kepentingan ekonomi untuk kepentingan pertumbuhan dan pemerataan di berbagai bidang usaha masyarakat sayangnya kebijakan ini pemerintah lebih mengedepankan kepentingan politik sehingga hasil hal-hal sivil dan politik rakyat dikesampingkan tetapi kepentingan pembangunan perekonomian lebih diprioritaskan dan mengabaikan hak-hak rakyat yang seharusnya diindini namun aliran pemikiran hukum kritis sendiri dapat terus digunakan sebagai mazat alternatif untuk memahami dan mengkritik dan membangun hukum di Indonesia sesuai dengan selaman dan pakanan sosial di Indonesia baik-baik terima kasih Haura atas jawabannya dan first atas pertanyaannya baik mungkin sekian ya paparan dapat kami sampaikan sekian paparan dapat kami sampaikan kurang lebih memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.